Kalau naik mobil kerasa kurang safety, ada baiknya hal-hal berikut ini lo aplikasikan di mobil lo sebagai fitur safety. Yang pertama ada Tire Repair Kit. Tire Repair Kit ini bisa jadi hal wajib yang perlu lo tanami dalam mobil lo. Apalagi kalau lo tipikal orang yang males ganti ban serep. Berbekal kotak cairan pompa kayak gini, sebenarnya bisa lebih meringankan beban kerja lo dibandingkan lo ganti ban serep nih. Berikutnya yang kedua adalah Dash Cam. Memasang sebuah Dash Cam itu menurut gue jadi hal yang wajib buat lo aplikasikan dalam mobil lo, apalagi kalau lo orangnya panoan nih. Amit-amit kena tipu di jalan, sampai lihat kecelakaan di jalan, Dash Cam ini pasti bakal membantu banget deh. Lanjut ke bagian berikutnya, ada kamera belakang. Memasang kamera belakang ini berlaku buat lo yang punya mobil tapi belum ada fitur kamera belakang. Nah, fitur kayak gini nih, yang bisa bikin hidup lo lebih safety lagi, apalagi kalau parkir mundur. Dan kalau punya budget lebih dan mobil lo mungkin cocok dipasang kamera 360, coba pasang yang kamera 360-nya. Lanjut lagi, berikutnya ada kaya cembung kecil yang bisa lo pasang di bagian sepion mobil. Nah, menurut gue, hal kayak gini bisa banget nih diaplikasikan di mobil lo, terutama buat lo yang punya masalah dengan blind spot. Intinya, dengan memasang bandak kecil yang satu ini, gue yakin pandangan lo bisa bakal lebih leluasa lagi nih. Apalagi pas lo pengen parkir paralel. Gue jamin, gak akan lewatin garis dan gak akan nyebur kali. Lanjut ke hal berikutnya, ada ban run flat tire atau RFT. Meskipun harganya terbilang mahal, cuman kalau lo ada duit lebih, kenapa enggak lo beli ban RFT buat diaplikasikan ke mobil lo. Meskipun cenderung lebih keras dibandingkan ban biasa, tapi tingkat safety-nya itu luar biasa. Soalnya kalau ngamit-amit, mobil lo kenapa aku di jalan dengan menggunakan ban ini, tenang aja. Mobil lo bisa berjalan dengan batas kecepatan 80 km, sampai lo menemukan tukang ban terdekat nih. Lanjut ke yang terakhir, ada APAR. Kalau lo bilang APAR ini sepele di mobil lo, sebenarnya ternyata enggak juga. Apalagi mobil lo dalam keadaan tua, yang dimana rentan banget terkena koslet arus listrik yang memicu terjadinya kebakaran nih cuy. Jadi seenggaknya kalau ada APAR di mobil lo, pasti lo akan bisa lebih siaga buat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. So itu dia beberapa hal yang wajib banget ada di mobil lo untuk meningkatkan safety saat berkendara. Nah kalau lo budgetnya pas-pasan, menurut lo hal apa dulu nih yang lo pasang di mobil lo buat mendukung safety berkendara mobil? Tulis pendapat lo di bawah kolom komentar ini ya. Like dan subscribe video ini apabila lo suka, serta main-main ke website kami di www.otosia.com dan juga follow social media kami di atotosia untuk mengetahui info seputar perkembangan dunia otomotif. Terima kasih telah menonton!